Baik, terima kasih telah kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alcindri Nalolota, mata kuliah interaksi manusia dan komputer, program studi informatika Universitas Kristian Indonesia, Maluku. Materi yang akan saya bahas itu tentang merangkang prototype aplikasi. Pun-punnya yang pertama prototype, yang kedua low quality dan high quality, yang ketiga perangkaan tampilan antar muka aplikasi. Prototype, kita sering mendengar istilah prototype dalam banyak konteks yang berbeda, karena itu, mungkin ada kehubungan mengenai maknanya. Salah bentuk dasarnya, prototype adalah ekspresi dari maksud desain. Prototyping memungkinkan desainer untuk mempresentasikan desain mereka dan melihatnya bereaksi. Dalam konteks produk digital, prototype adalah simulasi interaksi akhir antara pengguna dan antar muka. Bergantung pada apa yang perlu dilakukan oleh tim produk, Prototype dapat mensimulasikan seluruh aplikasi atau hanya satu interaksi. Berikut, tujuan utama membangun prototype adalah untuk menguji desain dan ide produk sebelum membuat produk nyata. Keberhasilan produk Anda berhubungan langsung dengan apakah Anda mengujinya atau tidak. Tanpa ragu, desain Anda akan diuji ketika produk tersedia di pasar dan orang-orang mulai menggunakannya. Jika ini adalah pengujian pertama, ada kemungkinan besar umpan balik negatif dari pengguna. Love Fidelity dan High Fidelity Arti kata Fidelity itu sendiri adalah presisi. Maka Love Fidelity adalah desain yang tingkat posisinya masih rendah. Tingkat presisi ini bisa dilihat dari segi warna, ukuran, text, dan tombol jarak antara elemen dan lain-lain. Love Fidelity sendiri sering disebut sebagai wireframe. Karena tingkat posisinya masih rendah dan memang bertujuan untuk menentukan peta letak. Sedangkan High Fidelity adalah desain yang tingkat posisinya tinggi. Sudah memiliki warna, ukuran, jarak, dan bentuk kelimennya juga sudah dibuat dengan tingkat posisi dan akurasi yang detail. Tentunya seperti begini. Berikut, karakteristik dasar daya prototype adalah Love Fidelity. Yang pertama, desain visual. Hanya beberapa atribut visual dari produk akhir yang disajikan. Seperti bentuk elemen, hierarki visual, dan laser. Kedua, konten. Hanya elemen kunci dari konten yang disertakan. Yang ketiga, antara aktivitas. Prototype dapat disemulakan oleh manusia. Ternyata selama sisi pemujian. Warna tertentu yang akrab dengan desain berpindah sebagai komputer dan secara manual membuat status desain secara real. Interaktivitas juga dapat dibuat dari wireframe, juga dikenal sebagai connect wireframe. Jenis prototype ini pada dasarnya adalah gambar rangka yang dihubungkan satu sama lain. Di dalam aplikasi seperti PowerPoint atau Keynote. Atau dengan menggunakan alat pembuatan prototype digital. Rukusnya seperti Adobe XD. Berikut contohnya Fidelity. Pembuatan prototype gottask. Pembuatan prototype gottask memungkinkan Anda membuat prototype antarmuka produk digital tanpa menggunakan spread lunak digital. Tik-tik ini didasarkan pada pembuatan gambar tangan dari layar yang berbeda yang mewakili antarmuka pengguna suatu produk. Berikut karakteristik dari prototype high fidelity. Meliputi desain visual, desain realitis, dan detail semua elemen antarmuka, spasi, dan grafis terlihat seperti aplikasi atau situs web nyata. Berikut konten, desainer menggunakan konten nyata atau serupa dengan nyata. Prototype mencakup sebagian besar atau selamu konten yang akan muncul dalam desain akhir. Yang berikut dan terakhir interaktifitas. Prototype sangat realistis dalam interaksinya. Yang berikut contoh high fidelity. Prototype digital. Prototype digital adalah pencet paling umum dari prototype TV. Saat ini, berbagai perangkat lunak kursi memungkinkan desainer untuk membuat prototype yang kaya visual dan kuat yang penuh dengan efek interaktif dan animasi kompleks. Berikut perancangan tampilan antarmuka aplikasi. Meskipun perkembuan e-commerce di Indonesia terbilang pesat, namun tidak semua tampilan antarmuka pengguna aplikasi web. E-commerce di Indonesia memiliki karakteristik yang user-friendly. Padahal setiap pengguna tentu mengharapkan tampilan antarmuka pengguna dengan kategori pengalaman pengguna yang terutama dalam bidang e-commerce. Salah satu web e-commerce yang antarmuka penggunaannya masih dibuat sederhana dan belum memenuhi ke kriteria user-friendly, yaitu kamardagang.com. Tersebut milik PT Silaras Utama Internasional yang menjadi tempat bagi penulis dalam melaksanakan penelitian dengan melakukan perencanaan prototype tampilan antarmuka pengguna terlebih dahulu. Pada web kamardagang.com, diharapkan tentunya dengan memanfaatkan kelebihan dari flat design akan memudahkan platform dan programmer untuk membangun suatu tampilan antarmuka aplikasi web yang sebenarnya dengan mengaplikasikan design prototype yang telah dibuat. Aplikasi jaring adalah sebuah sistem informasi yang mendukung interaksi pengguna melalui antarmuka berbasis web. Fitur-fitur aplikasi jaring biasanya berupa presentensi, data, dukungan, transaksi, dan komposisi halaman jaring dinamis yang dapat dipertimbangkan di priorisasi untuk hipermedia dan sistem informasi. Aplikasi jaring adalah aplikasi yang memiliki arsitektur tiga tingkat yang selamat jalan beramban sebagian depan akhir. Aplikasi web memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi web akan secara konstan meningkat dan informasi yang dimasukkan ke dalam dan disajikan oleh situs web juga akan berubah. Yang kedua, aplikasi web tidak terpisahkan dari perangkat akun lunak konten yang dapat mencakup teks, grafik, citra, audio, dan video terintegrasi dengan pengolahan prosedural. Yang ketiga, aplikasi web bertujuan untuk digunakan secara luas oleh komunitas pengguna yang variabel dengan jumlah besar pengguna anonim atau bisa menjadi jutaan sesuai kasus eBay dan Olimpiade Sydney 2000 situs web. Dengan berbagai kebutuhan harapan dan keahlian. Perancangan prototype untuk tampilan antar muka aplikasi jaring gambar dagang.com ditujukan untuk menggunakan para front dan programmer dalam membawa tampilan antar muka aplikasi jaring gambar dagang.com Dimana nanti depan akhir programmer hanya perlu dimenerapkan desain prototype yang telah dibuat pada aplikasi web kemerdagan.com Sesuai dengan tugas paling depan programmer yaitu membangun tampilan. Prototype tampilan antar muka aplikasi web kemerdagan.com yaitu sebagai berikut. Perangkat lunak Perangkat lunak A. Minus 8 B. Adobe Photoshop CS6 C. Carol Draw X7 D. Google Chrome Perangkat keras A. Laptop Asus TPA45CB B. RAM 4GB C. Processor Intel Core I3-3217U 180GHz D. Grafis NVDA-GT740M Demikian asyik persentase saya. Saya ucapkan terima kasih.